Ternyata, lamanya pemakaian handuk berbeda-beda lho, tergantung kegunaan handuk tersebut. Hai kids, siapa yang sudah mengganti handuk secara rutin? Meskipun sering terlupakan dan terkesan sepele, ternyata mengganti handuk secara rutin merupakan hal penting yang harus kita lakukan. Handuk yang enggak kita ganti secara rutin ternyata bisa menyebabkan masalah kesehatan kulit lho. Lalu apa ya manfaat kalau kita mengganti handuk secara rutin dan bagaimana cara melawatnya? Yuk kita cari tahu. Mencegah penyebaran kuman Handuk merupakan bahan yang sangat mudah menyerap air sehingga sering lembab. Handuk yang lembab bisa menjadi tempat bakteri dan jamur untuk berkembang biak. Selain itu permukaan kulit hingga celah-celah di tubuh kita juga merupakan tempat menempelnya bakteri dan kuman. Meskipun kuman enggak bisa masuk dengan mudah dalam tubuh melalui handuk, namun jika terdapat luka atau gangguan pada kulit akan menimbulkan infeksi. Sejumlah penyakit kulit seperti kurap dan kudis bisa mudah menular melalui kontak fisik maupun lewat benda-benda pribadi yang digunakan bersama termasuk handuk. Itulah sebabnya kita harus menjaga kebersihan handuk dan menggantinya secara rutin. Waktu tepat mengganti handuk Ternyata lamanya pemakaian handuk berbeda-beda loh tergantung kegunaan handuk tersebut. Untuk handuk mandi yang kita gunakan sendiri sebaiknya kita ganti setiap 3 hari. Jangan lupa untuk menjemur handuk hingga kering tiap selesai digunakan. Namun kalau handuk sudah tampak kotor atau berbau sebaiknya segera ganti dan cuci handuk tersebut ya. Kita juga harus menghindari penggunaan handuk yang bergantian dengan orang lain karena bisa meningkatkan risiko perpindahan kuman. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sedangkan untuk handuk yang kita gunakan saat olahraga sebaiknya langsung dicuci setelah kita pakai. Begitu juga dengan handuk yang kita gunakan saat sakit atau handuk yang terjatuh di lantai. Cara mencuci handuk Ternyata handuk yang terlihat bersih juga belum tentu bebas kuman loh. Ada beberapa cara mencuci handuk yang harus kita perhatikan. Handuk mandi yang bersentuhan langsung dengan kulit sebaiknya kita cuci dengan suhu tinggi dan menggunakan produk oksigen bleach yang aman. Kalau kita memiliki kulit yang sensitif, kita bisa mencuci menggunakan produk pencuci pakaian berbahan lembut dan hipoalergenik. Kalau handuk sering kita gunakan atau sudah sangat kotor, kita harus mencucinya dengan air bersuhu 60 derajat celcius dan memisahkan dari pakaian lainnya. Setelah itu, kita bisa jemur di tempat kering atau terkena sinar matahari langsung agar dapat membunuh kuman. Untuk mencegah penularan penyakit, kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan peralatan pribadi termasuk handuk. Kalau kita mengalami masalah kulit karena penggunaan handuk yang kotor, segera konsultasikan ke dokter ya. Itulah beberapa manfaat dan cara merawat handuk dengan benar berdasarkan berbagai sumber agar kesehatan kulit kita lebih terjaga. Terima kasih telah menonton!